Saya memberitahukan kepada sesama pasukan untuk di broadcast cepat Disitulah pertama kali teknologi radio ditemukan Jadi dulu radio sebenarnya adalah untuk perperan Jadi pada saat pertama kali teknologi radio ditemukan Kemudian juga teknologi semakin berkembang sekarang Banyak orang yang berpikir bahwa radio makin lama akan makin mati Tapi teman-teman sudah familiar dengan yang namanya web, internet Sekarang sudah bisa menggantikan semuanya koran yang dulu dicetak lama-lama Sekarang sudah mulai gak laku karena orang sudah bisa membaca di internet Atau mendapatkan informasi dari manapun Bener kan tidak? Terus itu untuk yang bisa membaca, yang bisa melihat Nah tapi ternyata kayak dunia televisi tahun 50-an muncul Hebat, dia bisa menampilkan gambar bergerak Awalnya katanya warnanya hitam putih Lama-lama berwarna radio akan mati Ternyata sampai sekarang enggak Radio adalah satu-satunya media yang bisa tetap survive karena punya beberapa kelebihan Dibandingkan dengan media-media yang lain Jangan pada bengong, jangan ngantuk Ini adalah sebuah saran hiburan untuk nanti belajar Kenapa? Sekarang gini, sebelum saya nanti sampai ke materinya Semuanya coba pikirkan tiga kata saja Tiga kata Kalau saya sebut radio, apa yang langsung terlintas? Suara Suara, apa lagi? Penyiar Penyiar Iklan Sandiwara Musik Sandiwara 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 Namanya siapa? Fitri, Fitri sedang Sandiwara Enggak bener-bener, ini nanti ada masalahnya Sandiwara, apa lagi? Informasi, berikan Emosi Musik 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 Apa lagi? Yang langsung terlintas kalau denger radio Berita Berita Berita, oke Kuis 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 itu berarti hubungan sama uang, hadiah Nanti saya cerita Di dunia radio ada Bawang Vihantar Terus lagi, apa lagi? Apa lagi? Kalau saya sebut radio, apa yang langsung terlintas? Gelombang Gelombang radio Oke Kalau saya buka terus, ini makin lama akan makin banyak Tapi saya tutup dulu ya Suara, tadi yang pertama kali didengar Betul Radio adalah media Media yang hanya menggunakan suara Dibandingkan dengan media yang lain Ya, kayak misalnya Ada televisio, ada koron, ada web, screen Semuanya punya beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing Tapi Radio hanya punya satu channel Satu saluran untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesannya Yaitu melalui Suara Audio Makanya disebut radio Radio itu ada jaraknya ceritanya Kalau audio itu adalah sesuatu yang bersuara Nah Semua yang berbentuk audio Belum tentu radio Tapi semua yang ada dalam dunia radio Pasti audio Betul? Pasti audio kenapa? Karena kita hanya bisa bermain di audio Untuk itulah makanya saya senang saya bisa berbagi sama teman-teman kartunet Jadi boleh tepuk tangan dulu buat kamu Untuk kamu bayar Artinya apa? Karena saya sadar betul bahwa teman-teman dari kartunet benar-benar mengandalkan audio Ya benar gak? Salahkan saya kalau saya salah Benar gak? Benar Benar Ada lagi selain audio? Indra Rabang Rabang Pintar Feeling Feeling Ini kita bermain sama feeling sekarang Karena tadi saya nyambung Maaf mbak dengan Mbak Ririn Mbak Ririn tadi menyebutkan satu hal yang sebenarnya adalah Kekuatan dunia radio Yaitu Emosi Emosi Di televisi Kita hanya melihat sebuah pertunjukan Kalau misalnya teman-teman yang awas melihat ada pembaca berita Pasti lempang mukanya Ditemukan 40 korban jiwa disana gitu Misalnya kita tetap lempang Kemudian kalaupun ada sesuatu yang dibuat scripted Adalah sesuatu yang sifatnya pertunjukan Jadi etik Kan ada reality show di TV Misalnya begitu Semua reality show itu Nanti saya kapan-kapan saya ajak ke belakang dapurnya televisi Itu semua juga scripted Karena semuanya sudah di edit Benar Indra? Ya Gitu ya Nah tapi radio adalah media yang punya emosi Kenapa? Karena radio itu bersifat personal Artinya Radio itu bukan produk massal Produk massal itu adalah dibuat satu untuk dipakai seribu orang Tapi radio Satu suara yang keluar dari speaker Itu ditangkap oleh satu orang untuk dirinya sendiri Andira dengar radio? Andira dengar radio? Pendengar radio? Ya Kadang-kadang Apa yang Andira cari? Suara penyiarnya? Lagunya? Atau beritanya? Tentu sih kalau penyiarnya konten yang mau disiapkan yang bagus Konten? Oke, pintar Kalau misalnya Kalau belum ini aja yang bagus Ya udah nilai satu Konten berarti Adira bilang ya Wih, juga ngerti konten Oh setamu lewa itu Ya, ya, ya Nah Ada beberapa Ini gak usah dicatat Nanti saya kasih tau sama Mbak Pasar Sapi aja Beri di sebaru Masih ya Saya manggilnya Mbak Pasar Sapi Ada beberapa hal tentang radio Yang sebenarnya bisa jadi kelemahan Tapi juga bisa jadi kekuatannya Contoh Yang pertama Radio itu hanya bisa diucapkan Artinya diucapkan Ini karena terjemahannya salah Hanya audio Jadi ini gak bisa bermain geram Gak bisa bermain warna Gak bisa bermain visual Gak bisa bermain pakaian Tidak ada fashion disana Gak ada tinggi rendah Gak ada jarak Gak ada ruangan Radio hanya lewat suara Suara pun itu nanti bisa dimainin Ada tinggi Ada rendah Ada keras Ada kurang Nah inilah permainan radio Ini semua untuk membentuk emosi Gitu ya Lalu kalau misalnya radio juga Hanya bersifat seketika Artinya seketika itu begini Kalau misalnya teman-teman yang punya Beberapa media lain Contoh yang membaca buku Ya kalau teman-teman kantornya Kan belajar juga membaca buku Betul? Ya Hari ini capek Besok diulang lagi bisa gak? Kalau membaca buku Bisa Bisa Pagi ini Mudah lah capek Udah berapa juta halaman Saya baca nih misalnya gitu ya Nanti sore deh Habis mandi sore Saya lanjutkan lagi bisa? Bisa Tapi radio Begitu saya bilang Saat ini Dia lepas di telan udara Artinya hanya bersifat seketika Bisa direkam Ini yang namanya teknologi Yang semakin berkembang Sehingga munculah teknologi perekaman Jadi perekaman itu adanya justru setelah radio Dulu awalnya udah pinta kaset Celluloid segala macem Itu ada setelah radio Tapi pada awalnya Radio dibentuk adalah Hanya untuk menyampaikan pesan secara seketika At the right moment Jadi saya bilang Ah sekarang Udah dihilang di telan sama angin Sehingga Ini bisa menjadi kekuatan radio Bisa juga menjadi kelemahan radio Kelemahan radio Saya cerita kelemahannya dulu Kenapa seketika dianggap kelemahan radio Kalau saya cuma bilang Saudara-saudara Belilah rinsu Cuma sekali kan Padahal yang lewat di depan gedung ini Cuma ada satu orang Cuma satu orang yang dengar Tapi kalau misalnya Setiap dua menit saya bilang Saudara-saudara belilah rinsu ya Dua menit lagi saya bilang Saudara-saudara belilah rinsu Makin lama gimana Ada frekuensi namanya Tapi Sekali ini pun Bisa menjadi satu kekuatan radio Saya cerita pengalaman Saya cerita pengalaman Apa yang namanya sekali Tapi bisa menjadi kekuatan radio Apabila ada yang namanya Sebuah live show Lewat radio Hanya bisa dilakukan lewat radio Jadi Mbak Tsunami itu tahun berat 2004 Aceh 2004 Oke Tahun 2004 Saya mengalami sendiri Pada saat tsunami Aceh itu Terjadi Saya lagi dalam ruangan siaran Malamnya Tidak terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton